Hari Senin, tanggal 21 Januari 1985, menjadi hari yang kelabu di Candi Borobudur. Ketika itu, pada waktu dini hari, para petugas keamanan baru saja memulai patroli keliling di sekitar situs bersejarah di dunia ini. Namun, baru berjalan sekitar 10 menit, dua petugas patroli dikejutkan dengan bunyi menggelegar di sekitar Candi. Saat keduanya berlari menuju sumber suara, terdengar dentuman lain yang tak kalah besar. Kali ini, terlihat kepulan putih di sisi timur Candi Borobudur. Kemudian, secara beruntun, terdengar beberapa ledakan lain bersusulan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada pagi itu, terdapat 9 bom yang meledak di sekitar lokasi Candi Borobudur. Sejak pukul 1.20 hingga 3.40 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, aparat Garnison Magelang tiba di lokasi dan langsung menyisir kawasan Candi yang terkena ledakan. Sebanyak 9 stupa yang tersusun dari 2.692 blok batu itu, diperkirakan 60 hingga 70 persennya runtuh akibat teror bom tersebut. Pada bagian stupa yang hancur, ditandai dengan tanda bintang, dan tanda ini masih ada hingga sekarang. Tanda bintang diukir pada bagian paling bawah. Bentuknya kecil, namun masih dapat terlihat jika diperhatikan dari dekat. Tanda bintang ini, seakan menjadi pengingat, bahwa Candi Borobudur harus dijaga dengan ketat, sehingga teror pengeboman tidak pernah kembali terjadi. Sebenarnya, siapa pelaku di balik pengeboman itu, dan seperti apa kerusakan akibat dari pengeboman itu? Ledakan dari 9 bom dalam waktu 2 jam lebih itu, membuat batu-batu di Candi Borobudur berserakan. Muncul pula kabar, bahwa belum semua bom meledak. Masih terdapat beberapa bom yang terpasang di sekitar Candi Borobudur, dan menunggu waktu untuk meledak. Namun, tak perlu waktu lama. Sekitar pukul 5 tepat, seorang personel Satbrimob Polda Jawa Tengah, Sersan Kepala Sugianto, diperintah oleh Dansatbrimob, Kolonel Pranoto, untuk mencari dan menjinakan bom yang belum meledak tersebut. Bersama dengan tim penjinak bahan peledak, atau jihandak, dari Kompi 5155 Brimob Yogyakarta, dan mereka berhasil menemukan 2 buah bom aktif yang siap meledak. Dari total bom yang telah ditemukan saat itu, ternyata terdapat 11 bom yang dipasang oleh pelaku. Diketahui ketika itu, bahwa bom terakhir dijadwalkan meledak pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun untungnya, 2 bom lain telah berhasil diamankan. Hebatnya, Sersan Kepala Sugianto melakukannya seorang diri. Dua peledak yang telah diamankan, sebenarnya akan meledak pada pukul 11 dan 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu terlihat dari angka pengatur waktu yang terpasang di badan bom. Oknum merakit bom disebut sangat terlatih, Karena, untuk merakit 3 komponen, yaitu mesiu, detonatur, dan penyetel waktu, dapat terpasang hanya dengan waktu sekitar setengah jam saja. Petugas juga berhasil membersihkan puing-puing sisa ledakan dengan cepat. Candi Borobudur dibuka kembali pada 22 Januari 1985 atau sehari kemudian. Dan 2 hari setelah tragedi ledakan, jumlah kunjungan ke Candi Borobudur justru semakin meningkat. Sebenarnya, potensi perusahaan pada Candi Borobudur telah tercium jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika pemugaran Borobudur selesai dan diresmikan pada 23 Februari 1983, Daud Yusuf, yang merupakan tokoh di balik pemugaran itu, mengaku sering menerima surat kaleng berisi makian, hujatan, dan kutukan. Bahkan, dalam surat itu, terdapat anggapan bahwa Daud Yusuf adalah seorang kafir, karena telah mendukung pembangunan situs yang dianggap sebagai berhala terbesar di Nusantara. Setelah tragedi peledakan itu, pemerintah kemudian mengarahkan kecurigaan pada kelompok Islam radikal. Apalagi, sejak peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984 dan penolakan atas asas tunggal Pancasila, ketegangan antara pemerintah dengan kelompok Islam radikal pun kian meningkat. Tiga bulan setelah peledakan Candi Borobudur, kemudian muncul peristiwa meledaknya bus pemudi ekspres di Banyuwangi. Diketahui bahwa bus itu meledak, karena terdapat bom yang dibawa oleh penumpangnya. Peristiwa meledaknya bus itu, kemudian dimaksimalkan pihak kepolisian, untuk memburu pelaku pengeboman Candi Borobudur. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya mengentungi nama Abdul Qadir Al-Habsi. Ia kemudian diamankan. Kemudian terungkaplah, bahwa bom yang meledak di bus pemudi ekspres itu, sebenarnya hendak diledakkan di Pulau Bali. Dari sini, muncullah nama Hussein bin Ali Al-Habsi, yang merupakan kakak kandung Kadir. Atas kasus pengeboman pada bus itu, keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka. Kadir mengakui, bahwa bom yang ia bawa, masih berkaitan dengan bom di Borobudur. Namun, Hussein menolak keras, jika ia disebut terlibat dalam pengeboman itu. Dalam penyelidikan terhadap Kadir dan Hussein, lalu muncul nama Muhammad Jawad, alias Krishna, alias Abu Mahdi. Kadir dan Hussein, menyebut Abu Mahdi, adalah seorang ustad yang merupakan dalang dibalik pengeboman Candi Borobudur. Namun, ia kemudian menghilang tanpa jejak. Sementara di pengadilan, Jaksa menetapkan Kadir dan Hussein, sebagai tersangka pelaku bom Borobudur, dengan motif balas dendam, atas peristiwa Tanjung Priok. Mereka berdua, menolak tuduhan Jaksa. Namun, pengadil tetap memutuskan, bahwa mereka bersalah. Oleh Jaksa, Kadir difonis 20 tahun penjara, sementara Hussein, difonis hukuman seumur hidup. Pada 23 Maret 1999, Hussein mendapat gerasi, dari pemerintahan Presiden Habibi. Sementara itu, keberadaan Muhammad Jawab, alias Abu Mahdi, hingga kini, masih menjadi misteri. Tak ada yang mengetahui sosok, yang diduga sebagai otak, dalam tragedi pengeboman Borobudur. Bahkan, Kadir dan Hussein sendiri, hanya mengenal orang itu, dalam waktu singkat.